Halo, Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Marlina. Saya sudah berbisnis mainan ini sejak tahun 2008. Dalam berbisnis mainan ini, ada 5 keuntungan yang dapat kita peroleh. Yang pertama, tidak basi. Tidak seperti makanan, mainan ini tidak ada masak aspartnya ya guys. Jadi, mau setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, itu masih bisa kita jual ya. Yang kedua, modal kecil. Jadi, pada awal saya membuka usaha mainan ini, modal saya tuh seman 10 juta ya guys. Bayangin kalau dulu sewa kios setahun itu 5 juta, sisanya 5 juta. Dikurangin sama, buat bikin pajangan ya, kurang lebih 2 juta. Nah, barangnya itu isinya cuma 3 juta. Coba bayangin guys, 3 juta ya. Waktu itu modal awal saya. Untuk barangnya aja. Dan itu bisa saya akalin dengan cara... Jadi, saat itu saya mengakali modal yang kecil itu dengan belanjak mainannya. Satu macam barang itu 2 atau 3 piece ya. Dan saya lebih banyakin mainan yang murah-murah, lokalan. Seperti mainan yang harga 10 ribu, 15 ribu. Itu saya banyakin kalau yang mahal nanti dulu deh. Kalau udah mulai berkembang, saya baru berani ngambil yang agak mahal-mahal. Tapi untuk pertama-tama itu, kita cari yang barang murah-murah dulu aja guys. Untuk yang ketiga, pada momen-momen tertentu, kita bisa meraup untung yang cukup banyak ya. Yang saya maksud dengan momen-momen tertentu ini, misalkan musim mainan. Jadi, mainan ini tuh ada musimannya ya guys. Misalkan lagi musim mainan Beyblade. Waktu tahun 2012 tuh ya. Beyblade itu... Jadi, semua anak-anak tuh beli Beyblade semua. Serempak. Saya tuh waktu tahun 2012 itu Beyblade sehari abis. Sampai berapa banyak piece. Sehari tuh bisa laku banyak ya. Jadi, lumayan. Terus, musim Yoyo Auldi itu juga kita ngikutin musim aja guys. Jadi, pas ada momen-momen musim-musim itu kita langsung sediain. Langsung kita belanjain. Jadi, tokoh kita disukai sama orang-orang. Dan pada saat lebaran itu momen yang sangat-sangat. Itu kalau ibaratnya itu panen ya. Panen uang. Anak-anak punya uang sendiri dari hasil THR-nya langsung beliin mainan. Itu tokoh mainan rame sekali kalau saat lebaran ya guys. Untuk yang keempat. Marketnya abadi sepanjang masa. Yang saya maksud di sini adalah... Target marketnya adalah anak-anak ya guys. Seperti yang kita ketahui, Anak-anak pasti setiap tahun lahir. Setiap tahun, setiap bulan, dan setiap harinya. Jadi, kalau ada anak yang biasa langganan kita sudah besar. Nanti akan ada anak yang kecil lagi yang membeli di kita. Mungkin adiknya atau anaknya. Bisa seperti itu guys. Ada langganan saya yang dulunya beli di saya tuh masih kecil ya. Ini anak perempuan ya. Kan anak perempuan cepat gedenya ya. Jadi dulu tuh dia umurnya masih 10 tahun lah ya. Karena saya sekarang sudah usaha mainan ini udah 13 tahun. Jadi umurnya sudah 23 ya. Dan dia sudah bawa anak. Anaknya beli di saya. Jadi akan terus ada anak-anak yang jadi target market kita ya. Untuk yang kelima, perkembangan bisnisnya cepat dan pesat. Yang saya masuk disini adalah Dalam jangka waktu 3 atau 5 tahun, kita sudah bisa menikmati hasil dari usaha mainan ini guys. Contohnya saja seperti keluarga saya sendiri ya. Sebelum tahun 2000 itu, Bisa dibilang keluarga saya ini termasuk keluarga miskin yang serba kekurangan. Lalu sejak tahun 2000 ke atas, Tahun 2003-2004 itu sudah mulai ada perkembangan usaha kita. Dan akhirnya pada tahun 2015, Ibu saya bisa membeli sebuah rumah yang cukup besar untuk kami sekeluarga ya. Jadi, menurut saya usaha mainan ini cukup menguntungkan dan cukup menjanjikan ya guys. Oke, buat kalian yang belum subscribe, harap subscribe dulu ya. Karena saya akan memberikan tips-tips seputar mainan ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.